Intro Halo, nama gue Preska Adelina Gue adalah fashion designer di butik gue sendiri Preska Adelina Bridal and Evening Gaun Letaknya di Taman Ratu, Jakarta Barat Nah, di butik kita ini kalian bisa sewa gaun Bisa bikin baju juga Dan juga bisa beli masker cantik Kalau kalian mau tau lebih lanjut Instagram kita ada di bawah sini ya Intro Jadi setelah lulus SMA Gue langsung ke Singapura Dan gue ambil jurusan fashion designer Di salah satu universitas di Singapura Dan setelah lulus Gue sempat kerja bentar di salah satu Bridal butik di Singapura selama 3 bulan sebagai Asisten fashion designer Dan kerjaan gue itu untuk Bantuin orang-orang pilih gaun Yang sesuai untuk body type mereka Nah, setelah gue selesai kerja Gue memutuskan untuk balik Ke Indonesia dan gue Ambil lagi short course di Surabaya Dan waktu gue ambil short course itu Gue juga sekalian memulai usaha gue sendiri Jadi gue mulai ambil order dari orang-orang terdekat Dari family, dari temen-temen Dan gue juga waktu itu masih jahit sendiri Jadi semua masih gue kerjain sendiri Pada tahun 2012 itu mulainya Jadi as I grow up as a girl Dulu kan juga sering ya Bikin baju pesta saat saudara Kita menikah Atau ada event Lainnya seperti sweet 17 gitu Dan kebanyakan baju Yang aku bikin Itu ga sesuai sama mau aku Jadi I saw it as an opportunity ya Kenapa ga aku bikin sendiri aja gitu Seperti yang aku mau gitu Jadi Itu yang mendasari aku Pingin buat Dresses Dan waktu itu Aku juga melihat bahwa Ga banyak desainer muda Yang menawarkan Baju pesta dengan harga yang affordable Pada saat itu tahun 2013 Jadi Karena Gue melihat banyak demand Jadi gue dateng ke Jakarta Untuk mencoba Bikinin dress Untuk temen-temen Yang akhirnya Ternyata banyak yang suka Jadi dari situ Dari mulut ke mulut itu Gue mulai buka Usaha Bikin dress Di rumah sendiri Jadi kalo Med to measure itu Gue mikirnya kalo sampe pun Gak jalan Jadi ruginya itu Gak sebanyak kalo lu Bikin ready to wear Karena kayak banyak Stock mati Dan yang lain-lain Kalo ini kan You just have to stop That's it gitu kan Karena kalo med to measure itu Cuman bikin ketika orang Minta lu bikinin gitu Jadi yaudah Karena gue lumayan Orang yang takut Ambil resiko tinggi Sebenernya Jadi Gue prefer untuk Hanya bikin ketika Orang minta Tadinya seperti itu Cuman jadi keterusan Karena Gue sendiri dapet kepuasan Dari orang-orang yang Happy Melihat hasil Jadi desain gue Jadi kalo mereka happy Gue juga happy Jadinya Karena setiap Desain itu kan Ada story-nya sendiri Jadi Dia maunya apa Dia sukanya seperti apa Dan ketika Itu terpenuhi Dan happy Dan gue dapet feedback baik Itu kayak Lebih dari Lebih happy Daripada uang Yang gue dapet Gue lebih happy Dapet Pujian itu Jadi kalo med to measure itu Gue lebih ada chance Untuk liat-liat kain Dan gue bisa gantikan Setiap desain Whereas kalo ready to wear Gue harus pake Satu kain Atau kain yang mirip-mirip Untuk the whole collection Mungkin Itu yang akan bikin gue Bosen Lebih cepet bosen Daripada Med to measure Karena kalo tiap Med to measure Ada kain baru Kadang gue akan beli Buat stok Gitu Kadang orang liat Dia suka Dan dia akan pilih itu Jadi gue masih Kayak lebih banyak chance Untuk jalan Dan liat kain Gitu Jadi kalo menurut gue sendiri Kualitas seseorang Yang dibutuhkan Untuk menjalankan bisnis Seperti ini Salah satunya adalah Rajin Jadi Waktu itu gue tuh Rajin banget Untuk ngepost instagram Waktu itu gue belum punya asisten Gue belum Ada yang bantuin gue Jadi gue Like-likein tuh Semua post Orang-orang yang Sekiranya Bakal suka sama desain gue Atau tertarik Untuk bikin Baju dress Atau wedding dress Atau evening dress Jadi gue coba Untuk nge-like-likein Jadi gue Rajin kan disini Seperti itu kan Terus yang kedua Gigi Gigi itu Gue andaikan Seperti Ada pada saatnya Saat gue tuh Kekurangan order Pada saat itu Karena kan gue Udah mulai growing Gue udah mulai Tambah orang Untuk yang bantuin gue jahit Atau yang bikin pola Gitu Jadi gue harus Maintain Order Untuk setiap bulannya Minimal Berapa Jadi Ada saatnya dimana Gue ngerasa Pada saat itu Kurang order Jadi gue harus Mencoba cari klien Jadi gigi itu Seperti Gue harus kontak Klien lama Gue harus coba Posting di Whatsapp Ataupun Mungkin Di instagram juga Gue coba Like-likein lagi Jadi Gue harus Melakukan sesuatu Yang baru Terus Apa yang gue bisa lakukan Buat Gue dapetin order Pada saat itu Karena gue lumayan Kalang kabut Ketika gue merasa Order gue Bulan itu Kurang gak cukup Gitu kan Jadi Gue harus Selalu memikirkan Cara Gimana Supaya Ada yang tanya lagi Gue posting mungkin Dress-dress yang Stok-stok dress yang lama Yang mungkin Fotonya baru gue post satu Gue post lagi Kayak gitu-gitu sih Lebih So yang ketiga itu Attitude Jadi banyak banget Orang yang Datang ke gue Karena Dia merasa Di designer lain Attitudenya Gak seramah gue Mungkin mereka gak merasa Welcome Atau mereka merasa Bahwa designer tersebut Sombong Jadi Gue selalu Mencoba memberikan Service yang ramah Sih Menurutin apa Mau mereka Karena kan Customer itu adalah Raja Bahasanya kan Jadi Gue mencoba Mengakomodasi Apa mau mereka Gitu Yang keempat itu Obviously skill Kenapa gue ambil Skill fashion designer Karena Gue merasa Gue harus bisa Melakukan semuanya Itu sendiri Dulu Gue ngerti basicnya Baru gue bisa ajarin Ke orang lain Dan nantinya Mereka akan bantu gue Jadi Seandainya nanti Ada orang yang Mau bikin design Di gue Gue bisa menjelaskan Ke dia Kalau ini Design possible Atau enggak Seandainya gue Gak punya skill Kan gue gak bisa jelasin Gue iya-iain aja In the end Pas jadi Gak sesuai ekspektasi mereka Gue juga gak mau Gitu Jadi menurut gue Untuk kuliah di Major yang sama Dengan Pekerjaan yang gue ambil Itu sangat penting Karena Banyak banget Orang yang datang ke gue Selalu tanya Background gue Kamu sekolah dimana Lulusan dari mana Gitu kan Jadi Kayak Kalau gue Ambil major yang sama Dengan Apa yang gue Takunin saat ini Itu Lebih reliable ya Diat orang Kayak Gue pernah sekolah disini Gue pernah ambil Kursus disini Jadi Mereka lebih percaya Kalau mau deal Sama kita Gitu Gue merasanya Dan One day Kalau Sampai beberapa Pegawai gue Harus pergi Gue harus Replace them With another person Gue masih ada Skill Untuk Menanggulangi Jika Ada Kalau Sampai gue Gak dapet orang Gitu In the end Jadi gue masih bisa bikin sendiri Tanpa harus gue Kelabakan Cari pengganti Gitu Intinya sih Kayak gitu sih Menurut gue Jadi tips-tips yang bisa gue kasih ke kalian itu Harus tetap humble Karena selama gue Di pekerjaan ini Di bidang ini Selama 8 tahun Itu yang selalu gue pegang Jadi Kenapa orang Kenapa orang Skip coming back to me Karena mereka merasa Gue ramah Dan gue humble Servisnya bagus Terus Yang kedua Mungkin Yang aku akan tekankan lagi Itu kegigihan Karena Dalam 8 tahun Aku menjalankan bisnis ini There's a lot of ups and downs Gitu Mungkin karena pandemi Atau karena ordernya sepi Jadi Kalian tuh tetap harus gigih Mencari tau Apa yang Bisa kalian lakukan Untuk membuat bisnis ini Terus berjalan Kalaupun Kayak Aku bisa kasih contoh Karena pandemi ini Gitu kan Kayak semua orang Banyak yang Harus kat pegawai Atau segala macem Gitu kan Jadi Kita harus kreatif Dan mencari cara Bagaimana cara Untuk kita bertahan Contoh Gue jadi harus bikin masker Atau masker yang fashionable Masker untuk orang Buat pesta Jadi What can you do Jadi kalian juga harus Up to date Dan melihat demand Yang sekarang tuh Anak Apa yang anak-anak Muda jaman sekarang Mauin Gitu loh Atau kah kalian harus Apa Melibatkan TikTok yang anak-anak jaman sekarang Suka liat Gitu dalam promosi kalian Atau Tetap harus research What's on the demand Right now Gitu Menurut gue sih itu sih Tepuk Kenapa Suka Tepuk Tepuk Bik Tepuk 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 Tepuk